Perkuat Transformasi Digital, Diskom Info KKT, Gelar Sosialisasi Literasi Digital Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kom Info menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, menggelar pelatihan literasi digital bagi masyarakat kawasan di daerah 3T. Sosialisasi melibatkan 700 peserta terbagi di dua lokasi, dibuka Asisten Administrasi Umum Setda KKT Poli Matita Putih, mewakili Penjabat Bupati KKT. Penjabat Bupati Petrus Rangkoratat dalam sambutannya dibacakan Poli Matita Putih mengingatkan, pentingnya literasi digital di era modern untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam transformasi digital agar masyarakat untuk memahami pemanfaatan informasi teknologi. Diakui literasi digital sangat penting agar masyarakat, terutama yang ada di kawasan 3T, tidak tertinggal dalam mengakses informasi teknologi. Dengan lebih mudah, mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, Kupala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Frederick Batlayeri, menjelaskan, pentingnya setiap warga negara untuk memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital, terutama dalam masyarakat multikultural. Disebutkan, berbagai kementerian dan lembaga telah menyediakan program-program pelatihan lanjutan terkait dengan upaya positif yang dikembangkan oleh generasi muda dengan memanfaatkan teknologi digital. Olehnya itu, dia mengajak semua pihak menggunakan semua platform medsos yang ada untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman serta memperluas wawasan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dengan lebih bijak. Untuk bagaimana menikmati era globalisasi di depan, kita mengambil langkah bersama antara tempat, tapi meminfo, bagaimana kita menggalakkan lahan-lahan supaya mengatasi kemiskinan digitalisasi. Sasaran? Sasaran yang masih ada di sejati-sejati. Bisa untuk branding PINVICOM dan PENDA? Ya, jadi PENDA kan bersama dengan PAK di lewat ini teknologi informasi. Sehingga ada dua partner, diharap untuk menahan bisa berjalan secara terus menerus, sehingga masyarakat lagi tidak melihat digital. Diketahui kegiatan sosialisasi literasi digital tersebut melibatkan 418 peserta dari Gugus I terdiri dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Wermaktian. Kegiatan yang sama pada Gugus II melibatkan 282 peserta berlangsung di Gedung Temar Lolan Larat, Kecamatan Tanimbar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nironmas, Kecamatan Warlabobar. Narasumber yang dihadirkan diantaranya Woro Indah Widya Stuti sebagai tenaga ahli Indonesia Concern Forum didampingi Reza Paturahman sebagai staff divisi layanan IT untuk masyarakat bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hadir dalam acara ini pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta staff ahli dan para cabat.